Kuliner Kuliner Dia adalah Berja itu harus dengan sepenuh hati Karena tamu adalah raja Sedangkan kualitas dan rasa makanan itu adalah utama Saya, Heru Priyano, seorang food checker Tak banyak yang tahu bukan Di balik suksesnya bisnis kuliner, restoran, hotel Ada profesi barker atau food checker Seperti yang dilakukan Heru Priyano Sudah lebih dari dua tahun warga Yogyakarta ini Geluti profesinya di balik dapur hotel Dan sudah satu tahun ini Ia bekerja sebagai food checker Di Aston Semarang Hotel and Convention Center Dari saya hobi masak dari kecil Dan saya masuk hotel itu sudah disuruh Saya untuk menjadi food checker Dijaga untuk kepercayaannya Untuk menyajikan makanan untuk tetamu Sebelum makanan keluar itu dicek Dan dirasakan Apa kurang atau belum Memenuhi standarnya Yes, itu dia Sehari-hari mereka bertugas menerima pesanan makanan dari Pramu Saji Kemudian menyampaikan ke juru masak Selesai masakan, selesai dimasak Lalu menjadi tugas seorang food checker Untuk memeriksa ketetapan porsi Dan juga tampilan Seperti saus, garnish, dan lain sebagainya Tak hanya tampilan loh Soal rasa pun jadi tanggung jawab food checker Bahkan ia berhak mengembalikan makanan Untuk diolah kembali oleh juru masak Jika rasa makanan tak sesuai standar Food checker juga bertugas pada jamuan besar Dengan jumlah makanan yang banyak Ketelitian adalah faktor yang utama Food checker ini tampannya Saya harus lebih teliti Karena untuk menyajikan makanan Itu seperti rasanya, warna, bentuk Dan platingannya harus standar Dari hotel yang ini Kalau nggak standar nanti Dapat komplain dari tahun Tak semudah yang dibayangkan Profesi ini tentu membutuhkan Keahlian dan kriteria khusus Misalkan harus memiliki suara yang keras Lancar dan jelas dalam berbicara Memiliki pengalaman dan pengetahuan Di bidang kuliner Teliti dalam bekerja Dan yang pasti memiliki disiplin Waktu yang tinggi Para food checker ini pun diseleksi ketat Sebelum diterima bekerja di resto Maupun di hotel Di dunia kuliner ini sendiri Kalau food checker itu Punya peranan yang sangat penting Kenapa? Karena dia untuk mengecek hasil makanan Yang keluar dari dapur Kesulitannya tentu Paling konsisten Dia harus konsisten Teliti untuk mengecek makanan Kalau tidak nanti komplain Untuk food checker ini sendiri Tentu harus mempunyai pengalaman Dan kami pun menyeleksi orang-orang Untuk profesi food checker ini sendiri Heropriono adalah bukti Bahwa profesi harus dikerjakan Dengan sepenuh hati Profesi yang tak bisa dipandang sederhana Salah satu kunci nikmatnya Sejen kuliner Yang tersaji manjakan rasa Apsari Retno Fahmin Nurcayong Melaporkan untuk NET